Yang namanya sasis, kalau musim hujan, ada genangan, ada cipratan, istilahnya melewati comberan, itu sasis yang akan kena duduan. Yang namanya sasis, itu adalah bagian, komponen, yang jelas dari bahan baja yang spesial. Yang spesial. Artinya ketika topik itu diangkat dan ketika ada masalah dengan motor yang sasisnya pada patah, itu sebetulnya kita mesti pahami. Tidak serta-merta, Anda beli motor atau beli mobil dalam 1-2 tahun, sasisnya akan keropos. Tidak. Ini adalah bagian dari kendaraan yang sangat kokoh, sangat kuat. Nah, yang mengupload teori ini dan itu, itu kan memberikan tips katanya. Kalau uji, harus sampai kering. Nah, pertanyaannya, sasis itu ada di bawah. Siapa yang mau ngolong mobilnya atau motornya untuk lap sampai kering? Ya enggak lah. Kita enggak usah, enggak usah berteori yang muluk-muluk ukur diri sendiri. Sekarang dengan keterbatasan waktu, nyuci motor atau nyuci mobil, mungkin seminggu paling dua kali. Karena waktunya enggak ada, kan? Nah, terus kalau sudah waktunya sangat terbatas, yang penting enggak kotor bodinya. Nah, siapa yang mau ngelapin sasisnya? Nah, ini saya mengundang pendengar Sonora, Klinik Otomotif Sonora. Mungkin ada yang mau berbagi cerita. Adakah dari sahabat Klinik Otomotif Sonora yang membersihkan, melap kendaraannya sampai ke sasis? Nah, ini kita bisa mendengarkan kisah nyata seperti minggu lalu itu ada beberapa kisah nyata yang menarik. Jadi inilah yang perlu disimak, yang perlu diketahui bahwa sasis tidak mudah kropos, tidak dalam jangka waktu pendek, dan perlu diketahui yang namanya sasis. Kalau musim hujan, ada genangan, ada cipratan, istilahnya melewati comberan, itu sasis yang akan kena guduan. Nah, kalau di rumah Anda tidak ada car lift, bagaimana caranya membersihkan sasis? Apalagi ngelap sampai kering. Ini betul-betul saya ajak sahabat Klinik Otomotif Sonora untuk berpikir. supaya jangan terpengaruh oleh upload ini, upload itu yang pada akhirnya juga tidak ada maknanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.